Intro Episode 1531-1535 Bab 1531, kembali ke diri sejati. Dahulu kala, tercatat bahwa ada seekor ikan goreng yang hidup di kedalaman utara yang gelap, bernama Kun. Ikan itu begitu besar sehingga tidak bisa dimasak dalam satu panci. Kun muda panjangnya ribuan mil, ia dapat berubah menjadi burung, menjadi peng. Lebar sayap peng juga ribuan mil. Saat terbang, ia dapat menutupi langit seperti awan. Ia akan bersarang jauh di selatan. Berbagai catatan menyatakan bahwa Kun dapat berubah menjadi peng. Namun, Peng itu tidak sama persis dengan ras Peng Agung dari ras Vien. Jelas, Kun berkali-kali lebih besar dan lebih kuat. Kun tumbuh melalui pesta. Ada berbagai jenis Kun tergantung pada bagaimana mereka berpesta, seperti Kun Mayat, Kun Cerah, Kun Biru, Kun Bumi, Kun Herbivora, Kun Tulang, Kun Raksasa, Kun Roh, Kun Jahat, Kun Pemakan. Keterampilan Kun sepenuhnya bergantung pada pesta seperti itu. Sementara itu, diagram Kun Peng di tubuh Zuan telah membangkitkan kekuatan Kun Peng. Memakan musuh akan membuatnya lebih kuat, dan tidak ada efek samping. Awalnya Zuan sangat senang melihatnya. Sutera pemakan surga dapat menelan kultivasi musuh-musuhnya, tetapi ada banyak efek samping, jadi dia tidak ingin menggunakannya secara sembarangan. Namun, ketika dia melihat kata, pesta, kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Bukankah dia seperti binatang buas, kanibal? Dia ingin muntah hanya dengan memikirkannya. Namun, saat itu, sebuah suara terdengar di benaknya karena sebuah pesan dari sistem papan ketik. Karena ia memiliki sutera pemakan surga, kedua keterampilan itu digabungkan untuk membentuk kemampuan baru. Dia tidak harus berpesta seperti yang dijelaskan pada awalnya, sebaliknya, dia hanya harus membunuh lawannya. Pada saat yang sama, seluruh sistem kultivasi akan dibangun kembali. Itu tidak akan lagi menjadi jalur seorang kultivator biasa, melainkan sistem numerik yang sama sekali baru. Sesuatu yang mirip dengan experience bar muncul di benaknya. Selanjutnya, setiap kali dia membunuh musuh, experience bar itu akan bertambah. Begitu mencapai level maksimal, levelnya akan meningkat. Lebih jauh, ada angka 69 di sebelah experience bar. Jelas bahwa dia saat ini berada di LFV. 69, bukankah ini agak terlalu konyol? Pikir Zuan, tak dapat menahan diri untuk mengejek sistem keyboard. Mengapa ia tampak seperti sedang bermain game? Ia bahkan tidak lagi merasa seperti sedang berkultivasi. Dia menemukan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya dan dia membuka lebih banyak sistem yang lebih kecil, sistem tersebut juga menjadi jauh lebih pintar. Paling tidak, sistem tersebut dapat menjawab beberapa pertanyaannya yang lebih sederhana. Tata letak sistem saat ini telah dimodifikasi ke dalam format yang paling mudah dipahami pengguna. Ada beberapa model antar muka lain, tetapi berdasarkan pengetahuan dan latar belakang pengguna, pengguna tidak akan dapat memahaminya. Itulah jawaban dari papan ketik. Zuan terdiam. Dia benar-benar dipandang rendah oleh keyboard sialan ini. Namun, ia harus mengakui bahwa hal itu masuk akal. Ini memang cara yang jauh lebih mudah baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Karena itu, ia segera memeriksa kondisinya sendiri. Ia menemukan bahwa ia tidak dapat lagi membedakan apakah ia berada pada tahap inti atau tahap jiwa kekuatan. Iklan oleh PubFuture. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kakak Yun mengajariku cara mengendalikan hatiku di tahap jiwa kekuatan, tetapi seluruh tahap itu sekarang sudah hilang. Yun Jianyu tiba-tiba menyuarakan keterkejutannya. Hah, apa yang terjadi? Mengapa aku merasa seolah-olah api kotormu telah menghilang? Tunggu, mengapa aku tidak bisa merasakan kultifasimu lagi? Apa yang terjadi? Apakah kamu menjadi orang normal? Yun Jianyu. Yun Jianyu benar-benar terkejut. Sebelumnya, meskipun Zuan misterius, dia masih bisa mengetahui tingkat kultifasinya. Bagi seorang Grandmaster, akan aneh jika dia tidak bisa mengenali tingkat kultifasi seseorang yang lebih rendah darinya. Namun sekarang, dia tidak bisa merasakan sedikitpun energi darinya. Dia bahkan tidak merasa seperti seorang kultifator, dia sekarang tampak tidak berbeda dari orang biasa, selain sedikit lebih tampan. Tidak mungkin tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya. Bagi mereka yang tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya, sulit baginya untuk melihat mereka juga, tetapi setidaknya dia bisa merasakan kekuatan yang keluar dari tubuh mereka dan tahu untuk tidak memprovokasi mereka. Apakah terjadi sesuatu saat aku menolongnya sebelumnya? Apakah aku membuat kultifasinya menyimpang dan membuatnya lumpuh? Dia begitu takut hingga hampir menangis saat memikirkan hal itu. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari Yan Suen untuk melihatnya. Fraksi Taoisnya mungkin tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. Dia tidak bisa membuang waktu untuk mengkhawatirkan Yan Suen yang mengetahui apa yang telah terjadi. Yang dia inginkan hanyalah menyelamatkan Zuan secepat mungkin. Zuan memasang ekspresi aneh saat melihat Yun Jianyu yang tampak gugup. Ia meraih tangannya dan berkata, Kakak Yun, aku mungkin baik-baik saja. Apa maksudmu kau baik-baik saja? Aku bahkan tidak bisa merasakan kultifasimu lagi. Apakah kau benar-benar tidak berbeda dari anak laki-laki tampan sekarang? Seru Yun Jianyu, suaranya sedikit bergetar. Meskipun dia tidak keberatan memiliki anak laki-laki tampan seperti itu, dia tetap tidak ingin Zuan menjadi cacat. Aku benar-benar baik-baik saja, kata Zuan. Ia berpikir sebentar, lalu menyadari bahwa kata-katanya agak tidak berdaya. Karena itu, ia mengeluarkan pedang Tae dan dengan santai mengacungkannya ke satu sisi. Pedang Ki yang menyilaukan melesat keluar, menyebabkan ledakan besar. Ketika dia melihat gunung di dekatnya terbelah, meninggalkan lemba baru, Yun Jianyu berkedip. Tampaknya seluruh proses itu berada di luar persepsi tingkat Grandmaster-nya. Kau jelas tidak memiliki fluktuasi Ki yang berasal dari dirimu, Bumam Yun Jianyu, tidak dapat mengerti. Lebih jauh lagi, dia tidak dapat merasakan sedikitpun energi seorang kultifator ketika dia menyerang. Apa sebenarnya yang terjadi dengan dunia ini? Mungkin karena metode kultifasiku agak istimewa, jadi entah bagaimana berubah. Zuan terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun, dia akhirnya meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan sekarang dia dalam kondisi terbaik. Yun Jianyu memeriksa tubuh Zuan cukup lama, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia menghela napas lega. Kemudian, senyum aneh muncul di wajahnya. Dia berkata, jika kamu menyergap seseorang dalam kondisimu saat ini, kamu benar-benar tidak akan bisa dihentikan. Lagi pula, di mata kultifator lain, Zuan tidak berbeda dengan orang biasa. Mereka bahkan tidak akan melakukan tindakan pencegahan apapun terhadapnya. Bagaimana mungkin mereka bereaksi jika dia tiba-tiba menyerang mereka? Bagi seseorang seperti Yun Jianyu dari Sekte Iblis, serangan mendadak bukanlah hal yang tidak terhormat. Sebaliknya, jika berhasil, itu adalah perwujudan kebijaksanaan. Zuan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, kurasa aku bahkan tidak perlu menggunakan serangan kejutan lagi. Setelah berpikir sejenak, Yun Jianyu tidak mengatakan apa-apa lagi. Zuan akhirnya memperoleh keyakinan yang tak terkalahkan, jadi tidak perlu membuatnya goyah. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati tadi, kata Yun Jianyu sambil mengenakan pakaiannya sambil memegang dadanya. Karena kau tampak baik-baik saja sekarang, sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Zuan melompat ketakutan dan segera memeluknya sambil berseru, bukankah kamu bilang kamu tidak akan pergi? Ekspresi lembut muncul di wajah Yun Jianyu saat merasakan pelukan hangatnya. Dia menjawab, aku hanya mengatakan itu sebelumnya untuk menenangkan Iblis dalam dirimu. Aku sudah memberitahumu bahwa aku sudah pergi terlalu lama dan sekte Iblis sedang kacau. Aku harus kembali, atau akan ada masalah. Zuan tahu bahwa dia berkata jujur, tetapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia bertanya, lalu, apakah semua yang kamu setujui itu nyata atau palsu? Yun Jianyu mengangkat alisnya. Sedikit niat berbahaya muncul di matanya. Dia bertanya, apa yang aku setujui? Zuan tersenyum malu. Ia menemukan bahwa sekarang Iblis dalam dirinya telah hilang. Ia memiliki lebih banyak keraguan. Ia hanya bisa berkata, kau tahu. Lihat bab novel baru di novel.com. Dasar berandal, kenapa aku tidak menyadari kalau kau seberani ini sebelumnya? Kau benar-benar berani bermimpi seperti itu. Yun Jianyu mendengus. Namun, dia berasal dari sekte Iblis dan biasanya menentang praktik yang sudah mapan. Jadi dia dengan acuh tak acuh berkata, selama kau bisa meyakinkan wanita sedingin batu itu, aku tidak keberatan. Dia berasumsi bahwa jika orang ini memperlakukan Yan Suen dengan tidak hormat, pedang keping salju miliknya akan terbang langsung ke arahnya. Tidak mungkin Yan Suen akan menyetujui permintaan konyol seperti itu. Karena itu, dia tidak akan kehilangan apapun dengan memberikan cek kosong seperti itu. Jika skenario itu tidak pernah terjadi, itu karena Yan Suen dan dia tidak perlu menjadi orang jahat. Kalau hendak membenci seseorang, pergilah dan benci Yan Suen gelombang pikirnya, tiba-tiba merasa bahwa dirinya sungguh pintar. Namun, dia tidak menyangka mata Zuan berbinar saat dia bertanya, benarkah? Yun Jianyu tercengang, ada apa dengan kepercayaan diri aneh orang ini? Mengapa tiba-tiba aku merasa seakan-akan telah menggali perangkap besar bagi diriku sendiri? Namun, dia segera menyingkirkan pikiran tidak masuk akal itu. Bagaimana mungkin wanita sedingin batu itu setuju dengan itu? Tentu saja, katanya, bermaksud untuk mengantarnya pergi agar dia bisa pergi. Baiklah, aku benar-benar harus pergi sekarang. Mengapa tidak tinggal di sini dan menemaniku selama tiga hari lagi? Zuan bertanya dengan agak enggan. Tiga hari, seru Yun Jianyu, wajahnya memerah. Lupakan tiga hari, dia bahkan tidak akan bertahan tiga jam lagi. Dia benar-benar bisa hancur jika dia tetap di sini. Karena itu, dia menolak tidak peduli betapa manisnya kata-kata Zuan. Pada akhirnya, Zuan tidak bisa benar-benar menghalanginya dari tugas-tugas pentingnya dan dengan berat hati membiarkannya pergi. Setelah menolak tawaran Zuan untuk mengantarnya pergi, Yun Jianyu melambaikan tangannya dengan santai. Dia ingin pergi dengan percaya diri dan santai, tetapi begitu dia terbang ke udara, dia merasakan kakinya melemah. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia menatap Zuan dengan jengkel, dan baru kemudian dia menstabilkan dirinya dan menghilang di cakrawala. Ketika melihat ekspresi malu dan marah Yun Jianyu, Zuan tidak bisa menahan tawa. Reaksinya adalah pujian terbesar bagi seorang pria. Namun, pada akhirnya, dia enggan mengucapkan tangannya ke arah Yun Jianyu. Sudah waktunya baginya untuk kembali ke Istana Kekaisaran juga dan membiasakan diri dengan sistem baru. Pada hari-hari berikutnya, ternyata tidak terlalu nyaman baginya untuk tinggal di Istana Kekaisaran. Sebaliknya, ia tinggal di tempat yang dekat. Berbagai pejabat Istana Raja Iblis datang untuk memberi selamat dan menaklukkannya sebagai bupati yang baru. Bagaimanapun, apa yang terjadi malam itu terlalu mengejutkan. Mereka semua tahu bahwa Pangeran Muda itu mampu menjadi Kaisar Iblis baru yang hampir murni karena kekuatan Zuan. Terlebih lagi, Permaisuri kedua sangat menyayanginya. Bahkan ada beberapa rumor tentang sesuatu di antara mereka. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang janda muda, sementara yang lain tampan dan percaya diri. Mudah untuk membuat hubungan seperti itu. Namun, hal semacam itu juga cukup umum di antara Rasvian. Itu bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Selain itu, tidak ada yang punya bukti, jadi mereka hanya bergosip sebentar di waktu senggang. Banyak pria bahkan iri dengan kebahagiaan Zuan. Tentu saja, banyak wanita muda yang menyaksikan ketampanan Zuan malam itu juga merasa iri pada Permaisuri kedua. Mereka berpikir, ini adalah wanita yang sudah punya anak, tetapi dia malah menikahi pria muda yang tampan. Ini seperti memberi rumput muda pada sapi tua. Namun, mereka yang datang semuanya adalah tokoh-tokoh yang disegani. Meskipun mereka semua terkejut, merasa bahwa sang bupati bahkan lebih tampan daripada yang diisukan, mereka lebih terkejut tentang hal lainnya. Sang bupati nampaknya tidak memiliki sedikitpun aura dalam hidupnya. Seolah-olah dia adalah orang biasa tanpa belajar apapun. Tentu saja, meskipun mereka penasaran, tidak ada yang curiga. Lagi pula, dia baru saja membunuh beberapa Grandmaster yang belum lama ini. Mereka semua berasumsi bahwa kultifasinya telah mencapai titik kembali ke jati dirinya, dan mereka tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, mereka semua tetap bersikap sopan dan santun. Tidak ada hal yang tidak menyenangkan terjadi. Zuan juga menerima mereka dengan sabar. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak fondasi di Istana Raja Iblis saat ini. Lebih baik punya lebih banyak teman daripada punya lebih banyak musuh. Tentu saja, itu bukan hal yang penting. Yang terpenting adalah semua utusan membawa banyak hadiah. Jadi mengapa Zuan menolak bertemu dengan mereka? Uang dan logam mulia merupakan hal mendasar, tetapi agar lebih menonjol, mereka juga dengan cermat memilih harta berharga lainnya untuk dipersembahkan. Banyak di antaranya yang berguna untuk kultifasi, pengobatan, dan kesehatan, sementara yang lain berguna untuk pemurnian dan penempaan pil. Bagaimana mungkin Zuan tidak merasa gembira? Setelah mencatat semua hal dan mengumpulkannya ke dalam manik kaca cemerlangnya, bahkan Zuan tidak dapat menyembunyikan senyum di wajahnya. Seperti yang diharapkan, kekayaan datang dengan cepat seiring dengan kekuasaan. Aku bekerja keras untuk mengumpulkan semua kekayaanku sendirian, namun jumlahnya masih kurang dari yang telah kuterima selama beberapa hari terakhir. Bolehkah aku bertanya apa yang terjadi hingga membuatmu tersenyum lebar? Seseorang bertanya sambil tertawa pelan. Zuan berbalik dan melihat sosok cantik berdiri di dekatnya, mengenakan gaun panjang yang ditutupi sisik biru. Kak Sang, seru Zuan dengan gembira. Orang itu tidak lain adalah Sang Liu Yu. Dia tidak mengenakan gaun putri mewah yang dikenakannya malam itu, melainkan sesuatu yang lebih mirip dengan gaun bersisik mencolok yang sering dia lihat di klub malam di dunianya sebelumnya. Gaun seperti itu sangat memikat, namun di tubuhnya tampak elegan. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Rambutnya dihiasi dengan sepotong koral yang menambahkan warna merah menyalai yang bergerak pada rambutnya yang indah. Iklan oleh Pub Future. Namun, yang paling menarik perhatian adalah kakinya yang terbuka tanpa cacat. Setiap kali dia menginjak tanah, riak air samar menyebar dari bawah kakinya. Riak air itu tampak samar-samar membentuk diagram teratai, memberinya kesan terlepas dari kekasaran dunia ini. Sang Liu Yu juga sedikit tenggelam dalam pikirannya saat ini. Dia mengerjap saat melihat pria di depannya. Dia tahu pria itu selalu tampan, tetapi dia tidak pernah terlalu peduli dengan penampilan. Tapi hari ini, bukankah dia agak terlalu menarik? Dibandingkan dengan penampilannya yang biasa, dia tampak memiliki cahaya suci samar di sekujur tubuhnya. Dia tampak murni dan anggun. Ketika dia melihatnya, seolah-olah lautan biru besar muncul di benaknya, dengan awan yang mengambang dan angin sepoi-sepoi. Entah mengapa, dia selalu memiliki kesan yang samar-samar menyenangkan tentangnya. Namun, ekspresinya berubah dengan cepat. Dia bertanya, mengapa kultifasimu menghilang? Dibandingkan dengan perubahan penampilannya, dia lebih peduli dengan itu. Ras iblis memuja kekuasaan di atas segalanya. Ada banyak individu ambisius dengan rencana jahat di istana Raja Iblis. Jika Zuan tidak memiliki kultifasinya lagi, bukankah dia akan segera dikunyah sampai tidak ada lagi serpihan tulang yang tersisa. Benarkah? Tiba-tiba terdengar suara terkejut yang menyenangkan. Kemudian, sebuah mulut besar yang khas muncul. Siapa lagi kalau bukan Zuan? Ia benar-benar gembira, seakan-akan baru saja mendengar berita terbaik. Sebagai putra ke-9 Raja Naga, ia selalu penuh semangat. Namun, setelah bertemu orang ini, ia menghadapi kemunduran demi kemunduran. Kekuatan yang ditunjukkan Zuan dalam pertempuran beberapa hari sebelumnya telah membuatnya benar-benar putus asa. Jadi, ketika ia mendengar bahwa Zuan telah menjadi orang normal, itu bagaikan alunan musik di telinganya. Hah! Kamu juga di sini? Tanya Zuan heran. Chi Wen melotot. Dia membentak. Kau hanya peduli pada bibi kecilku, jadi tentu saja kau tidak memerhatikanku. Wajah Sang Liu Yu memanas. Dia menatap keponakannya dan berseru. Jaga mulutmu. Kemudian, dia menatap Zuan dengan cemas. Zuan berkata sambil tersenyum tipis, Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku lebih baik dari sebelumnya. khawatir dia tidak akan mempercayainya, dia mengulurkan tangan dan menembakkan pedangki. Sebuah vas bunga di dekatnya langsung berlubang. Sayatannya sangat halus dan tidak merusak vas sama sekali. Kontrolnya atas kekuatannya sangat baik. Sang Liu Yu menghela napas lega saat melihat itu. Sebaliknya, Chi Wen merasa sangat putus asa. Ia mengira ia bisa bangkit kembali, namun kenyataan pahit telah menghantamnya, menghancurkannya sekali lagi. Ia merasa sangat muram. Sampai saat ini, dia bahkan memastikan untuk mengenakan pakaian paling mewah di Istana Naga. Dia pikir dia tampak sangat tampan, dan karena itu pergi untuk mengunjungi Putri Suolun dari Ras Iblis. Adapun Yun Jianyu, Yan Suehen, Ratu Medusa, dan Putri Peri, meskipun mereka adalah wanita cantik Bak Dewi, mereka terlalu dekat dengan Zuan. Setelah mempertimbangkan keselamatannya sendiri, dia tidak berani menatap mereka. Namun, Putri Suolun berbeda. Ia telah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa ia bukanlah wanita Zuan. Karena itu, ia merasa kesempatannya telah tiba. Karena itu, ia memilih mutiara yang indah dari Istana Naga sebagai hadiah, lalu berdandan dengan gaya yang sangat tampan, untuk mengunjungi Putri Suolun. Putri Suolun telah menerimanya dan mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. Namun, entah mengapa, percakapan mereka terasa agak hambar, dan ekspresinya tetap agak acuh-ta'acuh. Hampir selalu Chi Wen yang berbicara, membanggakan prestasinya baru-baru ini. Sementara itu, tanggapan sang putri selalu, oh, haha, atau, begitu. Iklan oleh Pub Future, meskipun Chi Wen benar-benar ingin menipu dirinya sendiri agar percaya bahwa dia terpikat olehnya, dia masih memiliki kesadaran diri. Dibandingkan dengan penampilan Zuan malam itu, dia sama sekali tidak memberikan kesan yang berarti. Namun Zuan sudah memiliki begitu banyak wanita cantik. Tidak mungkin Putri Suolun dari ras iblis yang agung akan dengan sukarela merendahkan dirinya untuk menjadi selir, bukan. Itu mustahil. Karena itu, dia menghela nafas dalam-dalam dan melancarkan serangan kedua pada Putri Suolun. Mungkin itu hanya keraguan seorang wanita muda, jadi mungkin dia punya perasaan padaku, tapi terlalu malu untuk menunjukkannya. Namun, siapa sangka setelah mengucapkan beberapa patah kata saja, Putri Suolun akan menguap dan bangun serta mengatakan ingin mandi. Mata Chi Wen berbinar, dia akan mandi, jadi begitu cepat kita mulai berbicara. Jangan bilang, dia benar-benar merayuku, atau mungkin dia benar-benar terpikat oleh pesonaku dan merasa harus berdandan sedikit lebih baik sebelum bertemu denganku. Bagaimanapun juga, wanita sangat peduli dengan penampilan mereka. Mungkin setelah begitu dekat denganku, dia jadi tergila-gila dengan kejantananku dan menjadi sedikit manja, jadi dia harus mandi. Dia menjadi semakin bersemangat. Dia ingin tinggal di sana lebih lama, tetapi dia akhirnya diusir oleh staff ras iblis. Dia sangat marah. Orang-orang ini sama sekali tidak punya pandangan terhadap hal-hal yang baik. Kalau bukan karena Putri Suolun, pangeran ini pasti sudah memberi mereka pelajaran. Namun demi tidak meninggalkan kesan buruk pada Putri Suolun, dia tidak menimbulkan masalah apapun dan hanya pergi diam-diam untuk menunjukkan sikap elegannya. Putri Suolun pasti sedang mengawasiku secara diam-diam, hehehe. Ketika dia memikirkan hal-hal indah itu, mata Chi Wen berputar ke atas dan mulutnya mengangal lebar. Dia bahkan tanpa sadar menjulurkan lidahnya. Sang Liu Yu menatap keponakannya dengan pandangan meremehkan. Apa yang salah dengan anak ini lagi? Visit N0VL garis miring B kurung buka I kurung tutup kurung buka N kurung tutup dot com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Dia menoleh ke Zuan dan berkata, Sekarang debu sudah mengendap di sini, aku harus kembali ke perlombaan samudera juga. Zuan terkejut. Dia baru saja akan bertanya lebih lanjut tentang hal itu ketika seseorang datang melaporkan bahwa Putri Suolun telah datang mengunjunginya. Mata Chi Wen langsung berbinar. Putri Suolun benar-benar tahu aku ada di sini dan datang mencariku. Dia sangat peduli dan pengertian, di mana Anda bisa menemukan wanita yang lebih baik di dunia ini. Begitu aku pulang nanti, aku pasti akan memohon kepada ayahku agar menyetujui pernikahan kami. Kemudian, ia melihat Putri Suolun mengenakan gaun panjang yang indah dan mewah. Wajahnya yang cantik telah dipoles riasan, ia memakai sedikit bedak dan bibirnya merah cerah. Kulitnya berseri-seri dan rambutnya berkilau. Tubuhnya yang baru saja dimandikan memancarkan aura yang hampir berkabut. Putri Seru Chi Wen sambil berlari menghampirinya sambil tersenyum lebar, berpikir bahwa dia harus mencari kesempatan untuk mengatakan bahwa tidak perlu baginya untuk bersusah payah ketika mereka bertemu, bahwa dia menyukainya apapun penampilannya. Namun, siapa yang mengira bahwa Putri Suolun bahkan tidak melihatnya. Dia tersenyum lebar saat dia berlari ke arah Zuan dengan semangat tinggi. Berseru, kakak Zu. Chi Wen tercengang. Bab 1533 Pernikahan Putri, kata Zuan sambil mengangguk memberi salam. Ia harus mengakui bahwa ia memiliki kesan yang baik terhadap Putri Suolun. Ketika mereka menjelajah bersama, ia bersedia berdiri di sampingnya berkali-kali. Selain itu, dia juga cantik. Pada akhirnya, Putri Suolun tidak menyerahkan dirinya ke pelukannya, mungkin karena keraguannya sebagai seorang wanita muda, atau hanya karena dia menyadari ada orang lain yang hadir. Kakak Sang, kamu juga ada di sini, kata Putri Suolun, tersipu malu. Bukankah ini berarti dia melihat bagaimana aku bersikap di depan kakak Zu? Sang Liu Yu menyuarakan persetujuannya. Kemudian, dia menunjuk ke arah Zuan, sambil berkata, awan berkumpul namun menjauh, karma muncul dan menghilang. Semua ini hanyalah transformasi dunia. Namun hanya kilasan dalam skema besar. Aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dia segera pergi setelah itu. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Sejak pertama kali bertemu Sang Liu Yu, dia selalu memperhatikan oranya yang bebas dan percaya diri. Dia memiliki persona yang sangat unik. Sekarang bibi kecilnya sudah pergi, Chi Wen hanya bisa mengikuti. Namun, ketika dia melewati Putri Suolun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Putri gelombang. Sang Putri benar-benar harum. Aku heran apakah itu karena dia baru mandi atau dia memakai sesuatu yang lain. Atau mungkin karena riasannya. Putri Suolun berteriak kaget. Hah, kamu juga ada di sini. Chi Wen hampir muntah darah di tempat itu. Aku sudah mencurahkan begitu banyak diriku, tetapi kau bahkan tidak melihatku. Akan tetapi, saat melihat kecantikannya, dia tetap menahan rasa tidak senangnya dan mencoba menyanjungnya. Putri Suolun menanggapinya dengan acuh tak acuh. Ia tidak mengabaikan sopan santun yang biasa ia lakukan, tetapi ia tidak dapat menahan ketidakpedulian dan keterasingannya. Chi Wen hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa kepribadian wanita ini sedikit dingin. Itulah yang dikatakan orang lain ketika dia bertanya-tanya sebelumnya, dan ketika dia pergi ke kediaman resmi sementara ras iblis. Memang seperti itu. Dia jelas memperlakukan semua orang seperti itu. Karena itu, dia mencoba bersikap elegan saat mengucapkan selamat tinggal kepada Putri Suolun. Kemudian, dia mengikuti bibi kecilnya keluar. Namun, saat dia sampai di pintu, dia mendengar suara tawa yang mengemaskan. Ia tak mampu menahan diri untuk tidak menoleh. Yang dilihatnya adalah Putri Suolun sama sekali tidak memiliki penampilan yang anggun dan berwibawa seperti biasanya, dan malah memiliki senyum lebar di wajahnya. Ia berinisiatif mengobrol dengan Zuan tentang sesuatu, dan tubuhnya bergoyang-goyang karena tertawa. Pada saat itu, Chi Wen merasa seolah-olah mendengar sesuatu yang pecah. Ia berpikir, aku seharusnya tidak berada di sini. Aku seharusnya bergerak sedikit lebih cepat. Jika aku keluar melalui pintu, aku tidak akan melihat pemandangan yang memilukan seperti itu. Sementara itu, Putri Suolun dengan antusias mengundang Zuan untuk mengunjungi wilayah ras iblis kapanpun ia punya kesempatan. Zuan tentu saja setuju. Siapa yang tidak suka perjalanan seperti itu dilakukan dengan biaya publik. Ia bisa menikmati pemandangan yang berbeda saat itu. Tentu saja, dia tidak punya waktu saat ini. Dia harus kembali ke sisi manusia. Hatinya mulai hancur ketika dia memikirkan urusan di sisi itu. Iklan oleh Pub Future. Setelah Zuan mengantar Putri Suolun keluar, ia menerima beberapa perwakilan lagi dari berbagai ras. Namun, akhirnya ia mendapat waktu untuk dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk melompati tembok halaman dan berjalan-jalan di sekeliling halaman luar. Huh, rakyat jelata semua ingin menjadi kaisar, tetapi menjadi kaisar itu sangat melelahkan. Aku hanya seorang bupati, namun aku bahkan tidak akan sanggup lagi jika terus seperti ini. Tiba-tiba, suara tawa merdu yang menyerupai lonceng perak terdengar. Seseorang berteriak, Kakak Su, kemana kau berencana pergi sekarang? Seorang wanita muda berpakaian hijau muncul. Dia mungil dan lincah, dan rambutnya diikat dengan kuncir kuda yang cantik. Aura alami dan segar terpancar dari seluruh tubuhnya. Tentu saja aku datang ke sini untuk mencari snow, kata Zuan. Suasana hatinya juga menjadi jauh lebih baik saat melihatnya. Cek, tidak ada sedikitpun ketulusan dalam suaramu. Kau tidak mencariku sekalipun beberapa hari ini, kata Kyao Su Weying sambil cemberut. Dia jelas sedikit tidak senang. Sebelumnya dia telah diseret kembali ke Elf King Manor oleh ayahnya untuk belajar bagaimana menangani berbagai urusan politik. Selama ini, dia berharap Zuan akan mencarinya, tetapi dia tidak pernah datang. Akhirnya, dia tidak bisa lagi fokus pada pekerjaannya, dan pergi untuk mencarinya. Aku juga sangat sibuk. Akhirnya aku menemukan waktu untuk datang ke sini, kata Zuan sambil menunjuk ke arah para tamu yang mengantre di luar pintunya. Kamu tidak perlu mengunjungi klan-klan kecil itu secara langsung. Kirim saja beberapa bawahan acak untuk menghadapi mereka, kata Kyao Su Weying sambil memeluk lengannya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling Istana Raja Iblis. Tempat ini benar-benar berbeda dari kota Bulan Cerah. Karena hubungannya dengan Putri Mahkota, mereka tidak pernah bisa menunjukkan diri mereka bersama di depan umum. Sekarang, mereka tidak perlu lagi merasa khawatir. Dia merasa langit lebih biru dari sebelumnya, dan matahari lebih cerah dan hangat. Kedengarannya bagus, jawab Zuan. Dia sudah berada di Istana Raja Iblis cukup lama, tetapi dia selalu sibuk dengan berbagai hal, jadi dia tidak pernah punya kesempatan untuk melihat-lihat sama sekali. Kyao Su Weying tersenyum lebar saat melihatnya setuju. Dia memeluk lengannya begitu saja saat mereka berjalan-jalan di Istana Raja Iblis. Namun, dia tiba-tiba mengernyitkan hidungnya setelah mereka berjalan beberapa langkah. Dia mendekatkan kepalanya dan mencium pakaiannya, lalu berkata, wangi sekali. Apa kamu baru saja bersama wanita lain? Zuan terdiam. Ia menjawab, kamu dari ras peri, bukan ras anjing, jadi mengapa hidungmu begitu tajam? Aku bersama beberapa wanita, Putri Duyung dari ras laut dan Putri Suolun dari ras iblis, tapi itu semua urusan yang wajar. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Ham, kaulah yang berhidung anjing. Kyao Su Weying mendengus. Aku tidak menyangka Nona Sang adalah Putri Duyung, tapi Putri Suolun itu pasti menyimpan pikiran buruk terhadapmu. Dia tidak mencurigai Sang Liu Yu, yang memiliki status khusus, dan mereka sebelumnya pernah berinteraksi di Akademi Brightmoon. Namun, Putri Suolun berbeda. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia datang hanya untuk urusan bisnis, kata Zuan. Iklan oleh Pub Future, bisnis yang sebenarnya, apakah pernah melihat matanya terlihat seperti sipit saat menatapmu? Kyao Su Weying membalas. Namun, saat melihat Zuan tidak menjawab, dia merasa sedikit bersalah. Apa, apa menurutmu aku agak menyebalkan sekarang? Zuan tidak dapat menahan tawa dan berkata, sama sekali tidak. Aku baru ingat bahwa kamu juga seperti ini saat pertama kali bertemu denganmu di Brightmoon City. Itu salahmu karena bersikap menyebalkan saat itu? Jawab Kyao Su Weying, tersipu malu saat mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Benar, saat itu, kamu bilang pacarku pasti menderita uremia. Apa maksudnya? Zuan terhuyung. Dia tidak menyangka lelucon yang dia buat saat itu akan berakhir dengan pukulan telak. Dia menjawab, tidak apa-apa, haha. Pah-pah-pah, kata-kata anak-anak tidak ada salahnya. Aptodated Novels pada novel bin kom. Dia kebetulan melihat beberapa tang hulu dijual di pinggir jalan, jadi dia membelikannya. Aku bahkan tidak suka tang hulu. Aku suka biji melon, kata Kyao Su Weying. Meskipun begitu, dia tetap menjelati tang hulu dengan lidah kecilnya. Tapi aku tidak menyangka istana Raja Iblis punya tang hulu yang rasanya begitu enak. Wajahnya tiba-tiba memerah saat dia menjelatinya. Dia memukul Zuan dengan ringan dengan tinjunya, sambil berseru, dasar bajingan, aku tahu apa arti uremia yang kamu bicarakan. Zuan menjadi depresi, bukankah membeli tang hulu untuknya pada dasarnya memberinya petunjuk. Tidak heran mereka mengatakan wanita yang sudah menikah tidak sepolos gadis kecil lagi. Setelah mereka berdua bermain-main sebentar, Kyao Su Weying menjelaskan lingkungan sekitar kepadanya, dan juga. Memperkenalkan beberapa tempat terkenal, setiap tempat terkait dengan sejarah kejayaan seorang tokoh kuat dalam ras iblis. Semuanya sangat menarik. Ketika merasakan kehangatan dan kelembutan di sampingnya, Zuan berpikir bahkan papan cuci datar pun memiliki kelebihannya. Dia tidak dapat menahan perasaan lembut ketika mendengar kegembiraan dan semangat tinggi dalam suara Kyao Su Weying. Dia berkata, Snow, aku punya hadiah untukmu. Apakah kita perlu bersikap begitu formal satu sama lain? Kyao Su Weying menjawab, meski begitu, semangat di mata terlihat jelas. Zuan memegang tangannya, lalu memasang cincin di jari rampingnya. Cincin ini terlihat sangat jelek, kata Kyao Su Weying. Meski terdengar seolah-olah dia meremehkannya, namun ekspresinya penuh dengan kegembiraan. Ada satu kesamaan antara dunia ini dan dunia Zuan sebelumnya, yaitu bahwa cincin tidak diberikan secara acak. Cincin seringkali melambangkan cinta atau pernikahan. Ini bukan cincin biasa, ini disebut cincin semesta. Ukurannya bisa berubah, dan juga bisa berfungsi sebagai artefak pertahananmu. Zuan menjelaskan fungsi dan kegunaan cincin semesta kepadanya. Dia tidak membutuhkan harta karun seperti ini lagi, tetapi itu sangat berguna bagi Snow. Kakak Su, aku sangat baik. Seru Kyao Su Weying. Dia tentu tahu nilai senjata kelas surga. Dia tidak bisa menahan perasaannya dan melompat ke pelukan Zuan. Dia berjinjit dan menciumnya. Ketika mereka berdua tengah asyik menggoda satu sama lain, tiba-tiba ada yang menepuk jidat pelan dan berkata, Aduh, apa aku datang di waktu yang tidak tepat. Ah, ayah. Seru Kyao Su Weying, tiba-tiba tampak seperti kelinci yang ketakutan. Dia segera berlari ke satu sisi untuk bersembunyi, menutupi wajahnya karena malu. Zuan juga sedikit malu saat melihat Raja Periagung yang luar biasa. Dia berkata, Salam, Paman yang terhormat. Kau sudah mencuri putriku, tapi kau masih berani memanggilku Paman. Gerutu Raja Periagung dengan nada tidak puas. Ada banyak gosip yang beredar seputar Snow. Mengingat kita sudah bertemu hari ini, mari kita tentukan hari pernikahannya. Kamu sekarang adalah bupati, jadi kamu seharusnya tidak memiliki banyak teraguan. Mari kita tentukan tanggalnya dan menyelesaikan pernikahan ini. Hah, seru Zuan, tercengang. Bab 1534, kerugian besar. Zuan bingung. Dia punya begitu banyak wanita cantik di sisinya. Jika dia menikahi wanita itu tetapi tidak menikahi wanita lain, dia akan lebih memihak satu orang dan mendiskriminasi orang lain. Hem, apa? Kau tidak mau? Raja Periagung melanjutkan, melotot ketika melihat reaksi Zuan. Kenapa tidak? Ayah mertua pasti salah paham. Seru Zuan? Lalu segera tunjukkan senyum minta maaf. Saya baru saja terkejut karena bahagia. Ayah mertua bahkan tidak ingin aku menyapamu terlalu akrab beberapa waktu lalu. Raja Periagung tercekat. Zuan memang memanggilnya ayah mertua sejak pertama kali bertemu. Namun dialah yang menyuruh Zuan memanggilnya paman dengan ekspresi dingin. Dia benar-benar telah menendang kakinya sendiri di sana. Dia berdeham dan melanjutkan, kalau begitu kau setuju. Tentu saja, menjadikan Snow sebagai istriku adalah suatu kehormatan. Zuan menjawab dengan tegas. Ini bukanlah pertanyaan yang dapat menimbulkan keraguan. Dia hanya bisa setuju untuk saat ini dan memikirkan konsekuensinya nanti. Tentu saja, dia juga tulus. Meskipun dia telah berpisah dari Snow untuk waktu yang lama, kasih sayang mereka masih ada di dalam. Terlebih lagi, dia bahkan telah berbagi separuh masa hidupnya dengannya. Jadi bagaimana mungkin dia mengecewakannya sekarang? Mata Snow bersinar terang saat mendengarnya. Kulitnya yang putih bersih memperlihatkan rasa malu sekaligus senang. Sebelumnya, dia memeluk Zuan dengan penuh semangat. Tetapi sekarang, dia begitu malu hingga tidak berani menatapnya terlalu lama. Ekspresi Raja Peri Agung sedikit lebih cerah. Saya tiba-tiba merasa bahwa pria yang tampak biasa ini kini tampak sedikit lebih tampan. Zuan lalu berkata, Tapi Ratu Medusa dan aku sudah berjanji untuk saling mencintai, dan aku juga tidak bisa mengecewakannya. Kita mungkin harus menikah bersama. Dia pikir dia mungkin juga akan mengambil kesempatan untuk menikahi Yu Yan Luo. Yan Suen dan Yun Jianyu sudah pergi, jadi dia tidak perlu khawatir tentang mereka. Sedangkan untuk Permaisuri kedua, statusnya membuat mereka tidak akan pernah bisa mengungkapkan hubungan mereka di depan umum. Bagaimanapun, dia akan menikah dengan identitas regen, jadi tidak apa-apa meskipun berita itu sampai ke pihak manusia. Apa pentingnya pernikahan seorang bupati di sini bagi Bibi dan Paman di pihak manusia? Ratu Medusa, ulang Raja Peri Agung, alisnya berkerut. Dia baik-baik saja dalam hal penampilan. Membiarkannya masuk harem tidak akan terlalu mempermalukan ras peri kita. Ayah, Kiao Sui Ying menarik lengan bajunya dengan khawatir. Zuan mengangkat bicara dan berkata, Ayah Mertua mungkin salah paham. Aku tidak bermaksud menjadikan Ratu Medusa sebagai selir. Raja Peri Agung langsung meledak marah. Apa, tidakkah kau bilang kau akan menjadikan Putri Peri kita sebagai selir? Anda telah berhasil menipu Raja Peri Agung dengan plus enam 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 plus enam 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 plus enam enam enam. Bukan itu maksudku, Zuan mulai berbicara. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, ucapannya sudah dipotong lagi. Ham, dasar bocah sialan, apa menurutmu Raja ini takut menumpahkan darah? Kata Raja Peri Agung dengan nada mengancam. Namun, dia segera teringat bahwa Zuan telah membunuh beberapa Grandmaster dengan mudah, jadi dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri sebanyak itu. Meskipun aku tidak bisa melakukannya sendiri, Ras Peri kita masih memiliki banyak individu yang kuat. Iklan oleh Pub Future, Zuan menjelaskan, Ayah Mertua salah paham. Aku tidak akan menjadikan Ratu Medusa atau Snow sebagai selir, tetapi menurutku keluarga kita seharusnya tidak memiliki begitu banyak aturan. Kita tidak akan memutuskan siapa yang lebih tinggi dan lebih rendah, mereka semua akan menjadi istri. Hah, Raja Peri Agung mencibir, itu hanya angan-angan. Bahkan Kaisar Iblis dan Kaisar Manusia hanya memiliki satu permaisuri. Sisanya hanyalah selir. Apakah kamu lebih hebat dari mereka berdua? Temukan bab baru di N0VL.com. Mereka tidak pernah punya niat seperti ini. Itu tidak berarti mereka tidak bisa membuat hal seperti itu terjadi, kata Zuan, nadanya penuh ketulusan. Terlepas dari apakah Ayah Mertua percaya padaku atau tidak, itulah yang sebenarnya kupikirkan. Omong kosong, Gerutu Raja Peri Agung, merasa jawaban Zuan benar-benar melanggar norma sosial. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika Kiao Suying menghentikannya, berkata, Ayah, aku masih muda. Tidak perlu terburu-buru untuk hal semacam ini. Raja Peri Agung hendak menjadi semakin marah ketika dia dengan cepat berkata pada dirinya sendiri, ini tidak akan berhasil, terlalu marah akan merusak hatiku dan menyebabkan kulitku keriput. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata kepada Zuan, pikirkan baik-baik. Aku tidak ingin mendengar kata-kata kekanak-kanakan seperti itu lagi di masa mendatang. Setelah itu, dia tidak menunggu Kiao Suying membalas, dan langsung membawanya pergi. Ketika mereka sudah agak jauh, Raja Peri Agung akhirnya melepaskan putrinya. Kiao Suying cemberut dan bertanya, Ayah, mengapa ayah memisahkan kita? Gadis bodoh, apakah kau mengerti bahwa menempatkan dirimu dalam situasi yang merugikan seperti ini tidak akan ada gunanya? Raja Peri Agung membentak dengan marah sambil menatap putrinya. Siapa yang bilang aku melakukan itu? Lihat, kakak Zubakan memberiku sesuatu yang hebat, kata Kiao Suying sambil mengulurkan tangan agar dia melihatnya. Ketika dia melihat buah merah di tangannya, kelopak mata Raja Peri Agung berkedut. Dia bertanya, Kau hanya terpikat oleh satu tang hulu. Pada saat itu, ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ia telah menggendongnya dengan cara yang salah saat ia berperang. Tentu saja, ia tidak menduga istrinya akan melakukan sesuatu yang akan mengecewakannya saat ia sedang hamil. Bagaimanapun, ia sangat tampan, bagaimana mungkin ia menghianatinya demi pria lain. Wajah Kiao Suying memerah. Dia berteriak, Lihat cincinnya, cincinnya. Baru pada saat itulah Raja Peri Agung menyadari cincin di jarinya. Ia tahu bahwa ia telah salah berpikir. Ia berkomentar, Ham, tampilan cincin ini sangat kasar. Bahkan tidak ada ukiran apapun, jelek sekali. Kau bisa melihatnya. Hah, ini senjata kelas surga. Dia adalah Raja Peri Agung, jadi dia secara alami memiliki pengetahuan yang luas. Dia segera mengenalinya. Ya, benda ini bisa digunakan dalam pertempuran dan berubah ukuran. Kakak Zu memberikannya kepadaku agar aku bisa melindungi diriku sendiri, dan dia bahkan membuatnya menjadi sebuah cincin. Dia jelas banyak memikirkannya, kata Kiao Suying, sambil mengusap cincin itu dengan lembut sambil tersenyum bahagia. Ham, lihatlah bagaimana kau bertindak dari sebuah artefak kelas surga yang remeh. Kau harus tumbuh dewasa, kata Raja Peri Agung, meskipun begitu, suasana hatinya sudah membaik. Senjata kelas surga tidak terlalu langka bagi Great Elf King Manor, tetapi tetap saja berharga. Selain itu, ada juga senjata kelas surga yang bagus dan yang buruk. Aura yang dipancarkan benda ini dan fakta bahwa benda ini dapat berubah berarti benda ini memiliki kualitas tinggi di antara senjata kelas surga. Setidaknya bocah nakal itu punya hati nurani. Iklan oleh Pub Future, kembalilah bersamaku dan tinggallah di sana dengan patuh. Seorang wanita akan dirugikan jika dia terlalu proaktif. Raja Peri Agung menasihati putrinya dengan nada yang penuh arti dan tulus. Kiao Sui Ying cemberut dan mengerutu, bukankah banyak bibi yang mengejarmu? Mereka jauh lebih proaktif daripada aku, tetapi kamu tidak menentangnya. Raja Peri Agung hampir tersedak ludahnya sendiri. Ia membalas, kenapa lagi menurutmu aku berbicara seperti ini padamu? Itu datang dari seseorang yang berpengalaman. Jika kau bukan putriku, akankah aku mengatakan semua ini? Huh, siapa yang mengira aku akan menjadi ayah dari seorang putri yang akan menghabiskan banyak biaya untukku? Apakah ini pembalasan? Bisakah kau menggunakan kata-kata yang lebih baik? Jika kau terus bersikap seperti ini, aku akan menghancurkan cerminmu itu. Seru Kiao Sui Ying, beranikah kau? Ham, aku tidak akan mengatakan hal-hal itu lagi. Oke, Gumam Raja Peri Agung. Sementara itu, Zuan ragu-ragu apakah akan mengejar mereka. Namun, tiba-tiba, beberapa pengawal gagak emas datang untuk melaporkan bahwa Permaisuri kedua ingin bertemu dengannya. Zuan agak bingung. Permaisuri kedua telah memanggilnya dengan cara yang sangat lugas, yang berarti ada sesuatu yang penting untuk diurus. Karena itu, ia mengikuti mereka ke sebuah bangunan besar dan megah. Kediaman Putra Mahkota, seru Zuan, terkejut. Pada saat itu, ia bahkan bertanya-tanya apakah pasukan Putra Mahkota yang tersisa mencoba menyakitinya. Namun, semua kecurigaan itu segera sirna ketika ia melihat sebuah kereta mewah. Tirai berkibar, dan aroma harum tercium di udara. Itu adalah kereta pribadi Permaisuri kedua. Permaisuri kedua segera muncul dengan bantuan seorang pembantu. Ia mengenakan gaun istana berwarna emas muda. Meskipun gaunnya tidak semegah yang dikenakannya selama ritual persembahan dan upacara lainnya, ia tetap cantik dan anggun. Rambutnya diikat dengan anggun, dihiasi dengan berbagai macam hiasan batu permata. Ia mengenakan riasan mata burung Phoenix merah dan memiliki bibir merah cerah. Saat ia berjalan, pinggangnya bergoyang anggun ke depan dan ke belakang dalam irama yang memikat. Salam, Yang Mulia, Seru Zuan, Ia harus menunjukkan etika yang baik saat berada di hadapan orang lain. Tidak perlu formalitas yang berlebihan, Bupati. Tahukah Anda mengapa saya memanggil Anda ke sini hari ini? Tanya Permaisuri kedua, sikapnya menjadi lebih bermartabat setelah ia menjadi janda Permaisuri. Tetapi ketika ia melihat Zuan, tatapannya menjadi lebih lembut. Hanya ia yang tahu betapa berkuasanya pria ini, dalam segala hal. Saya harus meminta pencerahan dari Yang Mulia, kata Zuan, ekspresinya hangat. Tidak ada orang lain yang bisa menebak betapa liarnya mereka berdua secara pribadi. Permaisuri kedua tidak membuatnya penasaran. Dengan tatapan mata, bawahannya di dekat pintu dengan cepat merobek kain sutra merah di pintu, memperlihatkan kata-kata baru, Regen Manor. Awalnya aku ingin menyiapkan istana raja yang baru untukmu, tetapi itu akan memakan waktu lama. Tempat yang kau tinggali saat ini terlalu sederhana dan kasar, jadi aku merenovasi istana putra mahkota sedikit untukmu. Satu-satunya tempat di seluruh istana raja iblis yang cocok untukmu, selain istana kekaisaran, adalah istana mantan putra mahkota, kata Permaisuri kedua, memberi isyarat agar dia masuk dan melihat-lihat. Zuan mengikutinya masuk. Sebelum dia sempat mengagumi kemegahan arsitektur di dalamnya, dia ketakutan melihat banyak orang berlutut di tanah. Secara khusus, ada beberapa wanita yang berlutut di garis depan, meskipun kepala mereka menunduk, jelas bahwa tubuh mereka menawan dan kulit mereka bagus. Hanya dengan pandangan sekilas saja dia tahu bahwa mereka semua adalah wanita cantik yang luar biasa. Ketika dia melihat keterkejutannya, Permaisuri kedua berkata sambil tersenyum, Aku membantumu mengganti para pelayan dan dayang. Kau bisa melihat dan memastikan apakah mereka sesuai dengan keinginanmu. Benar, yang ada di depan adalah mantan selir putra mahkota. Jika kau menemukan salah satu dari mereka yang sesuai dengan keinginanmu, kau bisa menyimpan mereka untuk menghangatkan tempat tidurmu. Musim dingin di istana raja iblis menjadi sangat dingin di malam hari. Zuan melompat ketakutan dan berkata, Tidak perlu. Aku tidak punya fetis seperti itu. Putra mahkota tahu bagaimana cara bersenang-senang. Ya, meskipun dia tidak secara resmi menjadi putri mahkota, dia masih memiliki banyak selir di istana. Begitukah? Jawab Permaisuri kedua sambil menatapnya. Dia jelas tidak mempercayainya sama sekali setelah pengalaman intim mereka. Jika kamu tidak menginginkan mereka, kami akan mengirim mereka ke rumah bordil pemerintah. Dia jelas masih menyimpan dendam terhadap perundungan yang dilakukan putra mahkota sebelumnya. Zuan terdiam. Zuan menoleh dan berkata, Bukankah kau memaksaku untuk melakukan kesalahan di sini? Biarkan saja mereka pergi, mereka semua wanita yang menyedihkan. Dia harus mengatakan bahwa yang menarik perhatian putra mahkota semuanya adalah wanita cantik berkualitas tinggi. Ditambah dengan godaan bahwa mereka telah menjadi milik pria lain. Dia tahu bahwa jika itu terjadi sebelum dia menyeberang, dia tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Namun sekarang, dia tentu tidak akan melakukan hal seperti itu. Menyedihkan, orang-orang ini hidup dalam kemewahan dan biasanya berlenggok-lenggok, membuat orang-orang jelata. Apakah kau benar-benar bisa menyebut mereka orang yang menyedihkan? Permaisuri kedua mencibir. Kemudian, dia melihat sekeliling sebelum berkata sambil terkekeh, Tetapi karena kamu meminta, aku harus memenuhi permintaanmu. Tidak mungkin kita bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, tetapi kita dapat memilih untuk tidak mengirim mereka ke rumah bordil pemerintah. Kami akan menahan mereka di tahanan rumah untuk sementara waktu. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Putra Mahkota, jadi kita tidak bisa memastikan apakah ada di antara mereka yang menyembunyikan niat jahat. Zuan mengangguk, dia tahu kekhawatirannya itu wajar. Tahta pangeran termuda tidak begitu stabil, jadi mereka harus sangat berhati-hati dengan hal-hal seperti itu. Setelah memegang tongkat istana Putra Mahkota, Permaisuri kedua mengundang Zuan masuk untuk melihat-lihat, dan akan memperkenalkan berbagai bagian rumah barunya. Zuan teringat betapa menakutkannya harga rumah di dunia sebelumnya. Membeli rumah di kota hanyalah harapan yang berlebihan bagi banyak orang, apalagi bagi orang sebesar itu. Saat dia melihat sekelilingnya, Zuan merasa seolah-olah dia sedang mengunjungi rumah pangeran Gong 1 dari dunia sebelumnya. Rumah itu benar-benar besar dan mewah, namun juga damai dan elegan. Putra Mahkota benar-benar tahu bagaimana cara menikmati dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, apakah semua ini menjadi milik Anda? Ia sudah terbiasa menjadi budak tuan tanahnya di dunia sebelumnya sehingga ia merasa seperti sedang bermimpi. Ruang depan adalah ruang belajar Putra Mahkota. Biasanya, tidak seorang pun diizinkan mendekatinya, kata permaisuri kedua. Dia berhenti sejenak, lalu memerintahkan di bawahnya, ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan bupati. Kalian semua harus waspada di luar. Tinggalkan, jawab para haring istana, semuanya membungkuk sedikit. Zuan mengikuti permaisuri kedua ke ruang belajar. Mereka tidak menutup pintu, karena menutupnya di depan begitu banyak kasim dan server dapat menyebabkan rumor menjadi tidak terkendali. Tidak baik bagi mereka jika berita seperti itu tersebar. Ketika permaisuri kedua masuk, dia berjalan ke meja. Zuan bertanya sambil tersenyum, Yang mulia, apakah Anda punya pesanan untuk saya? Ruang belajar Putra Mahkota sangat terjaga privasinya. Pembicaraan mereka tidak akan sampai ke telinga orang luar. Permaisuri kedua telah membawanya jauh-jauh ke sini untuk berbicara dengannya. Mungkinkah ada sesuatu yang ingin dia katakan yang tidak dapat dia bicarakan di depan umum di istana? Atau apakah ada mata-mata yang sedang mengintai? Bagaimana mungkin aku berani memerintahmu? Hanya kau yang bisa memerintahku? Raja Penembak Jitu yang hebat gelombang, jawab permaisuri kedua ketika dia yakin tidak ada orang lain yang bisa mendengar mereka. Penampilan berwibawa yang dia tunjukkan memudar. Dia menatapnya dengan ekspresi genit. Zuan langsung teringat kejadian malam itu saat mendengar nada bicaranya yang khas. Api menyala di dalam dirinya. Permaisuri kedua menggigit bibir merahnya dan menatapnya sambil tersenyum. Matanya yang berkaca-kaca seakan memberinya undangan diam-diam. Wanita ini benar-benar sucubus yang terlahir alami. Bagaimana Zuan bisa menahan diri lagi? Dia melemparkan dirinya ke depan. Iklan oleh Pub Future, jangan mengotori bajuku, atau mereka akan tahu dari luar. Permaisuri kedua segera memperingatkannya. Zuan menjawab dengan sedikit putus asa, lalu apa yang harus kita lakukan? Meskipun permaisuri kedua berpakaian relatif sederhana hari ini, dia tetaplah seorang janda permaisuri yang disegani. Bahkan pakaiannya yang paling sederhana pun membutuhkan banyak pembantu untuk dikenakan. Dia berjalan ke sebuah meja, lalu membungkukkan tubuh bagian atasnya di atas meja. Dia mengangkat gaunnya sedikit, lalu berbalik untuk menatapnya, sambil berkata, seperti ini. Zuan merasa seakan-akan hendak meletus seperti gunung berapi. Pria mana yang dapat menahan godaan seperti itu? Ia segera menempelkan dirinya ke tubuh Zuan. Ah gelombang, permaisuri. Kedua menutup mulutnya dengan kedua tangan karena takut suaranya akan terdengar dari luar. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Tidak heran kau membawaku begitu dalam. Dan di sini kupikir kau benar-benar punya sesuatu yang penting yang ingin kau katakan padaku. Apa? Ini tidak cukup penting. Petik dua titik titik titik. Ya, itu cukup penting. Kau menyebalkan sekali gelombang kalau saja aku tidak punya banyak pengikut di sekitarku. Tidak mungkin aku bisa mengusir mereka semua. Hmm, bukankah semua pelayanmu adalah aju dan kepercayaanmu? Banyak dari mereka adalah pelayan yang sama yang pernah berada di istanamu sebelumnya. Kau tahu statusku sensitif, jadi lebih baik jika tidak banyak orang yang tahu. Aku tidak ingin anakku menganggapku ibu yang buruk. Bukankah dia sudah memanggilku, ayah? Tidak apa-apa jika dia tahu. Kamu sangat menyebalkan gelombang. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan tiba-tiba melaporkan, Yang Mulia, Ratu Medusa telah datang. Dia tampaknya sedang mencari bupati. Hah, kedua orang di dalam sama-sama gemetar. Baru setelah beberapa detik berlalu, Permaisuri kedua menjawab, Undang dia ke ruang tunggu untuk menunggu sebentar. Pastikan untuk membawakan teh dan merawatnya dengan baik. Ikuti novel terbaru onnovelbin.com Dimengerti gelombang, Jawab pelayan itu sambil perlahan pergi. Tetapi dia agak penasaran. Suara yang mulia terdengar agak aneh, Terdengar malas dan manis. Itu membuatnya agak khawatir. Iklan oleh Pub Future, Dua orang di dalam bernapas dengan berat. Mereka berdua menjadi jauh lebih sensitif Karena ada orang yang berjaga di luar. Di antara itu dan rangsangan kedatangan Ratu Medusa, Seolah-olah percikan api bertemu dengan bahan peledak. Permaisuri kedua berdiri. Dia menurunkan gaunnya dengan hati-hati Dan memilah pakaiannya untuk memastikan Tidak ada kerutan atau jejak lainnya. Senyum berseri-seri dan rona merah muda Menyebar di wajahnya saat dia berkata, Aku benar-benar iri pada Ratu Medusa, Bahwa dia bisa bersamamu sepanjang waktu Bahkan di depan umum. Zuan membetulkan meja samping yang hampir ambruk, Lalu menyangganya kembali. Ia menjawab, Anda juga bisa. Panggil saja saya kapanpun Anda merindukan saya, Yang Mulia. Kaulah yang mengatakannya. Sebaiknya kau tidak menarik kembali kata-katamu. Jawab permaisuri kedua, Matanya berbinar. Tentu saja, Kata Zuan. Ia harus mengakui bahwa permaisuri kedua Memang memiliki persona alami. Ia benar-benar bertanya-tanya apa Yang dipikirkan mendiang kaisar iblis Dengan meninggalkannya sendirian. Permaisuri kedua mendesah dalam hati. Ia tahu bahwa mengingat status mereka, Itu sama sekali tidak mungkin. Ia berkata, Ayo kita kembali. Kita tidak ingin Ratu Medusa menunggu terlalu lama. Namun, Setelah berjalan beberapa langkah, Tiba-tiba dia mengeluarkan suara aneh. Wajahnya langsung memerah. Dia menatap Zuan dengan malu. Zuan sedikit khawatir, Lalu bertanya, Apakah kita tidak akan ketahuan oleh para pelayan? Lagi pula, Entah itu janda permaisuri atau permaisuri, Tidak mungkin mereka bisa mencuci pakaian mereka sendiri. Semua itu akan diberikan kepada para pelayan untuk diurus. Bagaimana mungkin mereka bisa menyembunyikan sesuatu? Permaisuri kedua menggigit bibirnya dan berkata, Jangan khawatir. Aku akan menggunakan kultifasiku untuk menahan benda-benda di dalam tubuhku. Zuan tercengang. Dia teringat beberapa dialog film dari dunianya sebelumnya. Namun, Tuan wanita itu memaksakannya. Mengapa permaisuri melakukan yang sebaliknya? Keduanya segera tiba di ruang tunggu bersama. Bahkan permaisuri kedua, Yang sangat cantik, Tidak dapat menahan rasa terkejutnya melihat sosok yang memukau terbungkus mantel rubah seputih salju. Namun, Itu tidak membuat Ratu Medusa tampak terlalu gemuk, Dan hanya membuatnya tampak anggun dan elegan. Rasanya hampir seperti, Melihat pohon bunga plum di tengah gunung bersalju murni. Ketika melihat penampilan Yu Yan Luo yang luar biasa dan mata yang cemerlang, Permaisuri kedua menghela nafas. Tampaknya mustahil untuk memenangkan hati Zuan hanya dengan kecantikannya sendiri. Namun, Dia segera menenangkan pikirannya. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan Yu Yan Luo sambil bersikap lembut, Dia melihat Yu Yan Luo sedang memegang pemanas. Karena itu, Dia memerintahkan bawahannya untuk mengirim pekerja terampil guna membuat instalasi penghangat di tempat tinggal baru ras ular. Mata Yu Yan Luo berbinar, Ia segera memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Permaisuri kedua. Sungguh sangat sulit bagi ras ular untuk bertahan di musim dingin istana Raja Iblis. Keduanya mengobrol dengan gembira beberapa saat sebelum Permaisuri kedua bangkit untuk pergi. Statusnya istimewa, Jadi Yu Yan Luo juga tak dianggap terlalu aneh. Ketika wanita lainnya mulai pergi, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pelan sambil mendesah. Kulit yang mulia sangat bagus. Sepertinya tidak. Dia ingin mengatakan bahwa Permaisuri kedua sama sekali tidak terlihat seperti janda baru, Tetapi dia segera menyadari bahwa itu akan sedikit tidak sopan, Jadi dia menutup mulutnya. Berpikir tentang itu, Dia sudah menyeramkan air setiap hari, Jadi bagaimana mungkin dia tidak terlihat cantik. Namun, khawatir dia akan menyadari sesuatu, Dia segera bertanya, Hah, kamu sudah berhasil mencapai peringkat master. Ya, dengan bantuan mutiara suci, Menjadi jauh lebih mudah untuk membangkitkan kekuatan garis keturunanku, Kata Yu Yan Luo, Tampak cukup bangga. Tiba-tiba, Dia menatap Zuan. Ekspresinya langsung berubah saat dia bertanya, Hah, ada yang tak beres dengan. Satu, rumah Pangeran Gong, Yang juga dikenal sebagai rumah Pangeran Kung, Adalah museum dan objek wisata yang terletak di distrik Sikeng, Beijing, Tepat di sebelah utara Danau Sicahai. Rumah ini terdiri dari rumah-rumah besar bergaya Si Hei Yuan dan taman-taman. Awalnya dibangun untuk Heisen, Seorang pejabat yang sangat disukai oleh Kaisar Qianlon. Rumah ini kemudian berganti nama menjadi Pangeran Gong, Seorang Pangeran Manchu dan negarawan berpengaruh dari akhir dinasti Qing, Yang menghuni rumah besar tersebut pada akhir abad ke-19.